udah siap ya udah oke kan gampang tinggal dipotong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji hanyalah milik Allah yang pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali di Ngopi Maghrib edisi ke-16 yang ditayangkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 jam 16.30 sampai 17.30 insya Allah dan acara Ngopi Maghrib kali ini disiarkan dari channel Lentera Umat dan Mafahim TV jadi sebelum itu silahkan kepada yang belum subscribe like, komen, dan share untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng supaya nanti ketika kita mengadakan acara atau kita upload video itu notifikasinya nyampe ke handphone kamu atau ke PC kamu nah salamat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada Ngopi Maghrib edisi ke-16 kali ini kita mengambil tema yaitu remaja cinta sejarah memang kita sekali lagi mengapa membahas terkait sejarah namun nah namun jadi karena ini selasa ya kayaknya kemarin juga kita ngebahasnya juga tentang remaja jadi kayaknya ini Ngopi Maghrib selasa ini agak-agak berbau remaja karena lihat topi saya juga sebutnya topi remaja gitu kan seperti itu nah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol langsung dengan apa pembicara kita ini pembicaranya spesial seorang penulis muda dan produktif beliau sudah menghasilkan beberapa buku yang bahkan sudah dicetak nah nanti apa pemirsa Ngopi Maghrib bisa mendapatkan bukunya dimana nanti biar penulisnya yang ngasih tau kan lebih asik gitu kan seperti itu nah saya sebutkan dulu namanya pembicara kita pada edisi ke-16 kali ini dalam tema remaja cinta sejarah yaitu Ustadz Muhammad oh sorry Ustadz Saif Muhammad Isa beliau adalah penulis muda asal Sukabumi jadi kita sapa dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ustadz Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Allah Akbar ini jawaban aktivis iya standar nah Alhamdulillah pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Antum karena bersedia hadir di acara Ngopi Maghrib edisi ke-16 kali ini dan semoga apa yang nanti dibicarakan itu bisa menginspirasi pemirsa Ngopi Maghrib untuk apa ya menjadikan apa ya hidupnya menjadi lebih baik atau misalnya menginspirasi untuk menjadi lebih produktif karena setahu saya ini dari kawan saya ini Kang Depi Antum adalah seorang penulis muda nah dan bukunya udah ada nih salah satu mungkin karyanya itu boleh saya sebutkan ya yaitu ini saya nyontek dulu nih ini The Chronicle of Gozi gitu ya terus ada juga Al-Fat versus Kladrakula atau mungkin yang terbaru nih boleh saya sebutin ya The Amazing The Amazing Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam ini luar biasa gak apa-apa ya saya sebutin ya gitu baik Ustadz Saif saya menyebutnya Ustadz Saif ya gak apa-apa ya nah ini gimana nih buku-bukunya ini kayaknya yang saya sebutin itu baru sedikit gitu barangkali mungkin ada yang lain gitu kan silahkan di ini dulu kita cerita dulu lah cerita dulu terkait awal mula Antum bisa menjadi seorang penulis terjun apa terjun menjadi seorang penulis dan berapa banyak buku yang sudah dihasilkan inspirasinya seperti apa Mangga silahkan ya makasih banyak Kang Vicky dan saya juga personally mengucapkan terima kasih banyak sama Kang Devi beliau adalah my inspiration lah pokoknya wow luar biasa ya Alhamdulillah karena Kang Devi itu selalu ceria gitu selalu ceria selalu memberikan banyak banget motivasi-motivasi ya inspirasi-inspirasi kepada adik-adik kelasnya di kelas bukan maksudnya kepada semua siapapun yang ada di sekitar beliau teman-teman rekan-rekan sesama aktivis mesti deh sama Kang Devi itu dapat inspirasi dapat motivasi termasuk saya gitu Alhamdulillah ya jadi memang saya adalah salah satu orang yang mendapatkan banyak banget ya motivasi-motivasi dan inspirasi-inspirasi dari Kang Devi itu beliau adalah guru kehidupan ya bener dan Ngopi Maghrib juga sebetulnya terinspirasi dari beliau kalau kalau Antu mau tahu ya gitu nah itu beliau lah yang memaksa saya untuk menjadi host Ngopi Maghrib dan Alhamdulillah selama 16 episode ini kita istiqomah apa ngisi Ngopi Maghrib mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan dan inspirasi buat umat amin dilanjutkan ceritanya nih kayaknya seru nih jadi pertama kali pertama kali nulis itu waktu SMA di Ska Bumi kira-kira 2002 ya itu waktu itu saya SMA 4 Ska Bumi oh SMA 4 kota Ska Bumi saya kata 2004 gitu jadi memang waktu jaman-jaman SMA itu emang gerak bareng ya sama Kang Devi gerak bareng kemudian ngaji bareng gitu forum-forum keilmuan Islam itu emang kita bareng-bareng nah saya ingin memang banyak menimpa ilmu lah dari Kang Devi gitu nah dari situ awal-awal kelas 2 SMA tahun 2002 di SMA 4 Ska Bumi ya Dago itu di Dago Dago yang banyak makanannya ya kewinja dong makanya gendur begini kanan disitu itu disitu saya dapet waktu itu lomba karya tulis ilmiah di SMA 4 cuman saya perwakilan dari SMA 4 untuk diikutkan ke tingkat Jawa Barat waktu itu yang ter 2-2 gitu 2-2 tingkat Jawa Barat nah kemudian saya waktu itu pas baru-baru awal-awal ngaji ya 2002 baru awal-awal ngaji itu semangat gitu kan kemudian memang tulisan-tulisan saya sangat berbau-bau berbau-bau aktivis begitu ya jadi salah satu judul karya tulis ilmiah saya itu tentang sosial dan memang lomba nya karya tulis ilmiah yang bidang sosial gitu itu selamatkan remaja dengan Islam sebuah gagasan ideologis itu judul ini saya judul karya tulisnya kemudian dipresentasikan di Universitas Pasundan di Bandung disitulah dapet juara dua gitu wow luar biasa ya ketika dapet juara berarti memang menulis itu sudah hobi ya ya pas lagi dapet juara dua itu kemudian saya ngebatin gitu kan oke ada bakat deh dikit ada bakat dikit ada bakat nulis dikit tapi ketekunannya banyak ada bakat nulis dikit nah dari situ tuh terus nulis ya selain karena emang buat nutupin kelemahan juga ya nutupin kelemahan karena emang saya ngerasa kurang begitu pandai bicara depan orang banyak gitu-gitu kan kurang-kurang begitu bisa lah tampil-tampil gitu-gitu kurang-kurang begitu bisa jadi ya yaudah pakai tulisan kali makanya kemudian saya nulis sejak itu ya sampai hari ini Alhamdulillah tetap nulis baru sebelum online ini juga tadi habis garet nasa habis ketik kayak gitu berarti emang emang udah hobi udah apa udah minatnya udah banyak bakatnya sudah ada tinggal fokus dan ketekunannya juga sudah ada jadi bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa nah ini yang menarik dari buku yang tadi saya sebutkan misalnya tadi apa tadi ini nih Alfad versus Vlad Dracula ini kebetulan saya dapet ini yang nomor 2 ini ya edisi kedua terus ini seri keempat The Chronicle of Gozi The Beginning of the apa itu Conquish gitu ya nah ini Steve Muhammad Isa cerita oleh Felix Iesio ini kolaborasi kayak gini ya nah yang menarik disini ini kayaknya isinya berbau-bau sejarah gitu nah ini kenapa bisa lebih mengarah ke sejarah atau memang ada ketertarikan di bidang sejarah ataukah memang ya pokoknya kecemblung-kecemblung aja di bidang sejarah gitu gimana ini prosesnya gimana kok bisa nulis seperti itu ke sejarah jadi memang awalnya ketika baru-baru nulis sama sekali gak ada kepikiran saya mau ke bidang sejarah aja gak ada kepikiran kayak gitu karena nulis ya nulis aja yang penting waktu itu adalah prinsipnya itu adalah yang kita tulis itu harus kebaikan gitu kan harus kebaikan harus kebenaran gitu harus menjuarakan Islam gitu ya karena memang setiap perbuatan kita akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT termasuk setiap tulisan yang kita buat ya setiap kalimat-kalimat kata-kata yang kita ukirkan begitu di atas kertas misalnya itu harus dipertanggung jawabkan sehingga tidak boleh menulis sesuatu yang akan membuat dosa jariah gitu bagi kita tetapi kita harus menulis sesuatu yang akan menjadi pahala jariah yang kalau orang baca kemudian nanti dia terinspirasi berbuat baik misalnya terinspirasi untuk taat kepada Allah misalnya gitu ketika itulah saya nulis itu nggak sama sekali ada pikiran mau nulis sejarah misalnya nggak sama sekali tapi yang penting nulis yang benar nulis yang baik gitu nah karena terus nulis terus nulis orang kan butuh spesifikasi ya butuh spesifikasi butuh spesialisasi bukan spesifikasi spesialisasi penulis juga karena bidang tulis menulis bidang literasi itu luas jadi memang harus kita punya satu bidang tertentu yang kita tekuni yang kita dalami disitu dan kita terjun ke situ nah makanya kemudian saya nulis terus belum ketemu belum ketemu tapi terus nulis nah sampai kemudian ada satu titik satu momen itu saya pilih sejarah gitu karena memang menarik ya kemudian dibutuhkan juga kemudian masih banyak juga generasi kita gitu yang sangat-sangat awam terhadap sejarah padahal itu adalah satu tema yang penting banget begitu nah jadinya saya ke sejarah berbagai karya saya itu umumnya tentang sejarah baik di fiksi novel-novel tentang sejarah di non-fiksi kan kayak di Amazing Rasulullah itu non-fiksi itu memang sejarah murni itu gak ada bumbu-bumbu dialog bumbu-bumbu adegan-adegan gak ada emang bagaimana sejarah itulah yang dituangkan disitu ada juga yang bentuknya skrip skrip nanti diangkat jadi cerita diangkat jadi komik diangkat jadi audiobook misalnya nah itu berkecimpungnya disitu di sejarah itu jadi memang awalnya gak kepikiran dimokus sejarah tapi kan memang butuh spesialisasi dimana harus fokus disitu ya ngomong-ngomong bikin buku itu apalagi tentang sejarah kan butuh gini kayak seperti semacam verifikasi kebenarannya gitu kan walaupun misalnya itu fiksi tapi kan ada dasarnya gitu ada dasarnya itu bikin buku yang berkaitan dengan sejarah gitu susah gak sih sebetulnya misalnya harus ada riset dan lain sebagainya gimana tuh jadi memang sebenarnya berbagai bentuk tulisan itu membutuhkan riset ya baik risetnya riset sederhana maupun risetnya yang kompleks gitu bidang fiksi butuh riset non fiksi juga apalagi ya itu memang butuh riset tentang sejarah butuh riset juga tentang tentang humaniora sosial kemasyarakatan macam-macam butuh riset juga semuanya nah tetapi khususnya di bidang sejarah ya memang mau gak mau harus meriset walaupun itu fiksi tetap harus riset karena basicnya adalah kenyataan-kenyataan sejarah jadi memang harus banyak dulu harus diteliti dulu ditelaah dulu sehingga memang yang kita tuliskan itu berdasarkan sejarah yang di mafumi yang muktabar yang disepakati gitu ya jangan sampai menyimpang dari situ karena itu itu adabnya gitu ya kira-kira buku paling susah untuk dibikin itu terkait buku yang mana sejarah yang mana nih apakah Alphard yang Fetus dulu kalau gak salah saya pernah dengar buku yang ini ya The Draculesti itu ya jadi itu itu juga ya ya itu pengembangan dari situ pengembangan dari Draculesti novel yang pertama tentang Perang Sabil di Aceh itu dua seri insya Allah mau diteruskan jadi tiga seri itu novel pertama sama kedua 2010-an rilisnya 2010 diterbitin sama Zan nah ketika lagi garap itu ada kepikiran ntar abis ini proyek saya mau garap penaklukan Konstantinopel gitu kan maka kemudian saya bikin berseri awalnya judulnya si Draculesti itu karena memang yang mau ditorot adalah si klannya si Vlad Dracula gitu kan nah itu garis keturunannya namanya Draculesti nah tapi kemudian ketemu sama Ustaz Felix kan kenalan kira-kira 2010-an sama Ustaz Felix ketemu kemudian ngobrol-ngobrol saya nulis novel tentang penaklukan Konstantinopel saya bilang gitu-gitu sama Ustaz Felix nah diajakin ketemu kemudian ngobrol disitu yaudah jangan itu yang disorot katanya kenapa sih sorot musuhnya kata beliau begitu kan sorot sama jagoannya katanya begitu kurang lebih nah yaudah deh apaan ya yaudah gozi aja judulnya katanya gitu akhirnya beliau suplai berbagai data informasi gitu ya secara lebih mendetil tentang penaklukan itu yang sosok Fatih Sultan Mehmed nya kemudian tentang si Dracula nya tentang top tempatnya istana-istana segala macem beliau beri informasinya karena kan beliau udah kayaknya kampung halamannya itu di Turki udah bonder-bandir ke situ denger kabar beliau sampai udah 15 kali ya katanya iya betul itu kayak kampung halaman kedua setelah parintang luar biasa hapal banget udah di luar kepala itu tempat-tempatnya sejarahnya ketimbang orang Turki beliau lebih hapal daripada orang Turki tentang negeri itu gitu nah terus ya terus gimana lagi gimana nah kemudian apa di Gozi ada 6 dari 1-6 rata-rata 300-500 halaman kemudian setelah Gozi di Amazing Rasulullah itu itu ada 4 seri itu tentang si roh nabawiyah sebenarnya si roh nabawiyah tetapi di kemas nah ini yang yang terbaru yang warna merah ini yang jilid yang keempat di Amazing Rasulullah ya jilid keempat wow luar biasa itu ada 4 jilid puncaknya adalah jilid yang keempat itu mengisahkan wafatnya Rasulullah Rasulullah walaikumsalam gitu kan nah itu si roh nabawiyah yang di kemas secara gaul gitu kan gaul kemudian pakai gaya bertutur yang lebih ringan banyak gambarnya banyak ilustrasinya banyak infografis kayak gitu-gitu peta full color juga nah mudah-mudahan lebih lebih kemakan gitu ya sama anak muda operasi Islam gitu karena kan memang kitab-kitab pasik itu berat ya berat nah jadinya dari segi bahasanya juga bahasa formal banget ya ya bahasa kitabi gitu ya bahasa kitabi betul-betul nah begini waktu itu mungkin tadi diceritakan ya tidak sadar nih pokoknya bahasanya bukan tidak sadar ya kok tiba-tiba kecebutung dalam sejarah gitu kan awalnya memang tidak berniat cuman kan harus mencari spesialisasi kan penulis itu harus fokus di satu bidang apa nih nah dan Antum memilih untuk sejarah dengan gaya bahasa yang berbeda gitu dengan bahasa-bahasa yang bisa masuk untuk kalangan anak-anak muda gitu ya seperti itu nah kira-kira memang tujuan Antum sendiri menulis buku terkait sejarah misalnya fokusnya sejarah itu untuk pemuda itu apa sebetulnya motivasi dan tujuan itu fokus ke sejarah itu yang bisa menginspirasi anak-anak muda lah iya sekarang memang minat anak muda remaja terutama ya generasi Islam yang umumnya itu adalah generasi Islam kalau muslimin remaja-remaja Islam itu sangat memprihatinkan kayak misalnya sebuah survei pernah dilakukan oleh sebuah situs edukasi itu mata pelajaran yang paling dibenci oleh para siswa itu adalah sejarah salah satunya salah satunya yang paling dibenci selain matematika gitu ya jadi matematika yang pertama sejarah itu setelahnya begitu itu karena memang sejarah itu adalah pelajaran yang super-duper membosankan membuat orang ngantuk seperti orang didongengin kayak gitu-gitu nah jadinya karena mungkin penyampaian-penyampaian dari materi pelajaran sejarah ini yang memprihatinkan yang gak hidup gitu ya jadinya dipandang membosankan kemudian juga dipandang ya orang-orang yang suka sejarah itu orang yang gak bisa move on gitu kan ya selalu masa lalu selalu selalu dibayang-bayangi oleh mantan gitu romantika sejarah romantika di masa lalu aja pikirannya kagak pernah maju-maju gitu katanya nah itu yang bikin prihatin ya secara secara internal generasi Islam masih banyak yang pola pikirnya seperti itu kepada sejarah nah selain itu ya sistem yang berlaku ya hari ini juga ternyata memang berperan cukup besar untuk membuat generasi Islam jadi seperti itu gitu yang seperti misalnya yang sekarang cukup banyak dibicarakan ya di tengah-tengah publik itu adanya rencana ya dari kementerian pendidikan untuk menghilangkan mata pelajaran sejarah kalau di SMA itu jadi pilihan aja katanya bukan wajib ya mata pelajaran sejarah jadi pilihan katanya artinya ya boleh ya boleh enggak terserah begitu ya boleh dipelajari boleh enggak bahkan di tingkat SMK itu mau dihilangkan walaupun memang itu sudah diklarifikasi katanya oleh Menteri Pendidikan sudah ada klarifikasinya bahwa itu tuh sebenarnya enggak begitu katanya kira-kira begitu ya itu baru sekedar ini aja rancangan-rancangan gitu-gitu karena memang berbagai rancangan bisa dikemukakan ibaratnya itu baru brainstorming aja mau menghilangkan mata pelajaran sejarah teh baru brainstorming lah saya mikir ya walaupun baru brainstorming berarti kan udah ada niat ya enggak sih niatan makanya udah ada gitu mau membuat mata pelajaran sejarah itu apakah aja dipilihan lah apakah dihilangkan lah niatnya mah udah ada kali gitu padahal ya terkait sejarah ini berniat aja kagak boleh mau menghilangkan sejarah itu ya berniat aja gak boleh ini janganlah mau bener-bener menghilangkan pelajaran sejarah berniat aja gak boleh gitu berniat berniat menghilangkannya aja gak boleh gitu berniat aja jangan lah ini jangankan bener-bener menghilangkan berniat aja jangan karena memang sejarah itu penting sangat penting ya sebab apa sebab Tuhan Allah Tuhan saja memandang sejarah itu penting masa kita gitu kita yang hanya manusia biasa yang hanya manusia yang lemah memandang sejarah itu sekedar membosankan dan tidak penting aduh itu kan berarti ya sakabak kalau kayak begitu nah memang harus betul-betul generasi Islam ini disadarkan kembali bahwa sejarah itu penting banget karena Allah memandangnya penting Rasul memandangnya penting ya karena di dalam Al-Quran ada banyak sejarah segala sesuatu di dalam Al-Quran itu penting dan sebagian isya Al-Quran itu sejarah berarti sejarah itu penting kan gitu jadinya ya memprihatinkannya disitu makanya disitulah saya pengen coba pengen coba menjadi spesialisasi saya di sejarah gitu di sejarah namun dengan bahasa yang bisa masuk ke anak muda gitu ya jadi bukan bukan sejarah biasa tapi sejarah yang memang bisa masuk bahasanya ke anak muda dengan dengan gaya bahasa yang masuk ke anak muda gitu mungkin dengan seperti tadi katanya belajar sejarah itu kayak didolengengin gitu kan kayak ini bosen nah antum hadir menghadirkan buku-buku terkait sejarah itu dengan gaya bahasa yang berbeda gitu nah gini sekarang buku yang sudah ditulis sama antum sudah berapa banyak ya kalau hitung-hitung kira-kira ada 28 28 buku baru sedikit itu baru sedikit baru sedikit ya sedikit baru ya baru sedikit karena saya kalau lihat kayak siapa ya perelie misalnya aduh itu orang produktif amat ampun-ampunan baru rilis satu novelnya eh dia udah mau rilis lagi orang bagaimana cara nulisnya saya mikir pakai tapi memang seorang penulis itu dituntut untuk selalu produktif ya untuk selalu nulis-nulis nulis-nulis ada inspirasi siapa tulis ada inspirasi siapa tulis seperti itu ya betul gak berkarya harus harus berkarya terus gitu karena kayaknya untuk seorang penulis sehari gak nulis aja gatel gitu iya iya nah terkait ini misalnya sedikit saya bertanya terkait komentar Atum Isha terkait nah sekarang kemarin kan kita pas tanggal 20 Agustus ya bulan kemarin itu tepat 1 Muharram eh 1442 Hijri itu kan ada film yang booming tuh namanya Jejak Hilafah di Nusantara nih walaupun memang dengan bahasa yang ya seperti itu nah ini komentar komentar antum terkait film tersebut bagaimana apa itu saya termasuk fans beratnya film Jejak Hilafah di Nusantara sama kan salah satu salah satu kreator film itu adalah komunitas literasi komunitas literasi islam nah saya juga ikut menimba ilmu disitu jadi saya ikut ikut gabung di grup itu kemudian saya juga coba-coba ikutin ustad-ustad yang ada disitu belajar sejarah belajar literasi gitu karena memang komunitas literasi islam punya banyak stock banyak stock sejarawan ideologis betul nah jadi itu salah satu film favorit saya Jejak Hilafah di Nusantara itu saya nonton itu wah ya Allah gitu ya barangkali mungkin mau dibikin semacam bukunya juga gitu tentang Jejak Hilafah di Nusantara dengan gaya anak muda bagus banget itu bagus banget nah itu nanti Kang Sepian itu Kang Sepian si Mas Niko Niko Pandawa nah itu itu harus kalau menurut saya mereka-mereka harus menulis harus menulis harus menulis buku bahkan saya mikir skripsinya Mas Niko Mas Niko Pandawa itu kalau menurut saya rilis aja tuh terbitin aja nah itu bagus banget itu Insya Allah Maksudnya gini mereka kan sejarawan nih sejarawan kita sebut sejarawan muda luar biasa hasil karya mereka JKD ini tuh bisa booming seperti itu trending banget loh pokoknya ya pun memang ada hambatan rintangan lain sebagainya gitu kan untuk mencoba mencetak film itu mungkin Ustadz Isha ini bisa menggali Antum kan sebagai penulis mereka-mereka ini sebagai sumber informasi yang bisa Antum garap sehingga boleh jadi misalnya JKD ini itu sendiri ada bukunya gitu seperti itu bisa ya bisa 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 banget nah terkait sejarah sendiri ini menurut Antum juga remaja memang harus melek sejarah karena dari sejarah itu sejarah itu kita bisa belajar seperti itu nah kira-kira sejarah yang benar-benar sangat menginspirasi Antum untuk bikin buku itu sejarahnya siapa? yang paling pertama banget itu adalah sejarah Perang Sabil di Aceh ketika saya pertama kali banget ya menerjutkan diri ke sejarah itu adalah sejarah Perang Sabil bagaimana Belanda menyerbu Aceh tahun 1873 dan perang itu menjadi perang kolonial terakhir dan terlama ya terpanjang dan paling ganas paling berdarah bagi Belanda bahkan kalau dibandingkan sama perang-perang yang lain yang pernah dijalani Belanda di Nusantara itu Perang Aceh adalah perang tertanjang terlama dan paling ganas salah satu buktinya adalah taman pemakaman prajurit-perajurit Belanda yang terbesar setelah yang ada di Belanda itu adalah yang ada di Aceh di Banda Aceh di Kerkop di Banda Aceh itu adalah kompleks pemakaman prajurit Belanda yang paling luas setelah yang ada di Belanda itu membuktikan bahwa memang Muslim Aceh adalah Mujahidin yang sangat gigih berjuang melawan penjajahan luar biasa itu ketika mendalami sedikit banyak tentang perjuangan Muslim Aceh untuk menulis novel itu saya apa ya terpesona begitu terpesona kemudian tergugah juga ini perjuangan sangat luar biasa antum sampai ke Aceh waktu itu enggak saya belum ada pernah ke Aceh ketika enggak novel itu cuman memang belakangan akhirnya sampai ke Aceh juga waktu saya di seseorang Medan ketika lagi mudik lagi tinggal di Medan sekalian sekalian yaudah ada undangan juga di Universitas Syahkwala ada undangan acara disitu sekalian kesitu sekalian main ke pemakaman Kerkop itu kemudian ke museum-museumnya gitu-gitu jadi memang baru belakangan sih tapi alhamdulillah bisa kesana juga akhirnya bisa melihat langsung bukti-buktinya yang nah hambatan yang paling berat atau hambatan hambatan yang antum menghadapi selama menulis buku terkait tentang sejarah itu seperti apa memang kalau hambatan itu salah satu yang cukup lumayan memusingkan adalah di referensi ya referensi terlebih lagi sejarah kan referensi-referensinya kalau bisa nih kalau bisa referensinya itu dihindari dari internet ya dihindari lah kalaupun sekedar kalau pun mau ya sekedar hal-hal yang yang umum-umum tapi kalau misalnya udah kompleks gitu ya jangan berdasarkan kepada apa yang ada dari internet jadi sumbernya jangan dari internet sumbernya dari kitab sumbernya dari kitab utamakan sumber itu dari kitab dari dari buku gitu karena sumber dari buku itu lebih otoritatif ya ketimbang dari internet kadang-kadang siapa aja bisa nulis sama di internet mah gitu nah tetapi kalau dari buku dari kitab insyaallah mudah-mudahan itu lebih baik referensinya nah tetapi memang kendalanya kadang-kadang kita sulit mendapatkan referensinya gitu kemana nyari buku tentang tema ini misalnya begitu setelah kita dapat pun harus kita baca dulu harus kita melahatuk ditandain dulu halaman-halamannya digarisin dulu nah gak langsung ketemu gitu ya namanya juga buku-buku kan manual gitu ya mau kita cari nih halaman berapa tentang tema ini ya harus dibuka dulu halaman demi halamannya kalau misalnya di internet tinggal pakai google share google search aja ketemu semua gitu kan nah tetapi memang otoritasinya masih dipertanyakan gitu kurang kalau misalnya dari internet memang gampang memang mudah tinggal search doang nah tetapi kurang otoritatif gitu artinya lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan ketika mencari referensi-referensi yang sumbernya dari buku gitu ya betul betul bang kayak film Jejak Hilafah di Nusantara itu risetnya saya ngebayangin risetnya sangat luar biasa dan memang iya betul ya sampai kawan-kawan kreatornya kan ke Aceh ke Jogja kemana-mana deh pokoknya itu untuk meriset untuk pembuatan film Jejak Hilafah di Nusantara itu luar biasa luar biasa artinya walaupun misalnya buku Antum itu terkait sejarah walaupun misalnya fiksi yang berdasarkan sejarah boleh-boleh bilang seperti itu ya artinya memang buku itu secara ini apa itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya kebenaran sejarahnya walaupun itu bersifat apa bersifat fiksi misalnya ada dialog-dialog seperti itu luar biasa nah terkait sejarah sendiri kita sejarah ini menurut Antum bagaimana seharusnya apa sejarah itu bisa disampaikan kepada anak muda sekarang kadang-kadang kan anak muda sekarang itu lebih hafal nama artis dibanding nama pejuang-pejuang terdahulu gitu kan seperti itu kalau ditanya artis K-pop hafal tapi ditanya siapa penakluk Konstantinopel atau siapa ya seperti itu nah kira-kira supaya remaja cinta sejarah kira-kira memang penyampaian sejarah itu harus seperti apa supaya ini sejarah juga tidak lagi masuk dalam pelajaran yang paling dibenci seperti itu nah barangkali dari Antum misalnya seperti apa silahkan memang memprihatinkan banget minat remaja Islam saat ini terhadap sejarah ya padahal kalau misalnya kita lihat remaja-remaja Islam zaman dulu para generasi salaf anak-anak mudanya itu mereka tidak pernah lepas dari sejarah seperti pernah diungkapkan oleh seorang 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 pemuda Islam namanya Urwah bin Zuber ya Urwah bin Zuber jadi ada sahabat Rasulullah namanya Zuber bin Awam ya pasti kita sudah tidak tahu beliau punya anak itu salah satu anaknya namanya Urwah bin Zuber jadi Urwah bin Zuber ini pernah bilang saya itu diajari Al-Quran oleh orang tua saya bersamaan dengan diajari sejarah perangnya Nabi Muhammad S.W.W. S.W.W. luar biasa jadi belajar Al-Quran sama belajar sejarah itu seiring sejalan berdampingan nah belajar Al-Quran sama belajar sejarah itu sama-sama penting gitu orang-orang besar zaman dahulu para pendahulu-pendahulu kaum muslimin ya para ksatria-ksatria sultan-sultan komandan-komandan itu semuanya tuka sama sejarah mesti Sultan Muhammad Al-Fatih aja dari beberapa sumber yang saya dapat itu bagaimana beliau punya ide untuk menaikan kapal untuk menaikan kapal itu diduga karena beliau mengetahui sejarahnya Sultan Salahuddin Al-Ayubi yang pernah juga melakukan tindakan atau strategi siasat seperti itu gitu kemudian beliau selalu memiliki prinsip serangan mendadak itu karena beliau paham sejarah pertempuran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam yang memang ciri khasnya Rasul adalah serangan mendadak cepat gitu dan itu betul-betul dipegang kuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dipakai banget itu jadi setiap serangan setiap gerak pasukan perang itu harus cepat harus mendadak dan harus menimbulkan efek kejut gitu ya efek kejutan sehingga akan membuat moral pasukan lawan jatuh nah generasi terdahulu suka sejarah nah generasi kita sekarang memprihatinkan minatnya terhadap sejarah ada banyak faktor salah satunya adalah bagaimana cara penyampaian sejarah yang memang membosankan sejarah hanya sekedar tentang persoalan menghafalkan tahun tanggal nama peristiwa sekedar hanya untuk mengerjakan soal gitu padahal yang dituju dari sejarah itu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya yang dituju dari sejarah itu bukan sekedar bagaimana kita menghafalkan nama tanggal tahun kemudian menjawab soal bukan itu titik penting dari sejarah tetapi sejarah itu sebagaimana diajarkan Allah dan rasulnya adalah untuk diambil nasihatnya diambil ibrohnya diambil pelajaran disitu nah makanya karena yang dituju hal poin penting yang dituju itu adalah ibrohnya nasihatnya sehingga penyampaian sejarah pun memang harus harus hidup gitu harus hidup dengan motivasi gak boleh gak boleh gak boleh kering gak boleh kering sebagaimana yang memang mungkin selama ini kita rasakan di bangku-bangku sekolah kita penyampaian sejarah itu kering kerontang sekedar guru nyampein tahun ini ada ini tahun ono ada ono tanggal segini ada ini tokohnya si ono ono udah kemudian menjawab soal eh udah menjawab soal lupa tanggal tahun jeblok yaudah jadilah pelajaran sejarah menjadi pelajaran yang paling membosankan dan dibunci gitu ya karena menjadi salah satu faktor menyebabkan orang kagak lulus dan nilainya jelek begitu nah padahal bukan itu sejarah itu karena nasihat dan ibroh yang dituju maka penyampaiannya juga harus motivatif gitu penyampaiannya harus menggugah ya kayak gimana tuh coba kalau misalnya kita denger bagaimana Ustaz Felix misalnya menyampaikan kisah sejarah penaklukan Konstantinopel itu kayak wah penuh minat penuh minat penuh semangat penuh rasa penasaran penuh rasa ingin tahu gitu nah harus begitu nyampain sejarah itu gitu ya harus begitu sehingga dapet maksudnya dapet nasihatnya dapet ibrohnya nah ketika dapet nasihat dapet ibrohnya insyaallah mudah-mudahan perkara tanggal tahun ingat itu mesti dah sekarang mah udah banyak tuh yang paham ya 1453 wah itu mah keramat itu tahun itu kode itu mah penaklukan Konstantinopel gitu udah kode banget itu sekarang aja banyak anak yang namanya Alfati Alfati mana-mana anaknya Alfati terus kasih namanya gitu kan tambahin mungkin 1453 karena salah satu perannya Ustaz Felix juga gitu mempopulerkan sejarah penaklukan Konstantinopel dan Sultan Mohammed Alfati nah harus hidup menyampaikan sejarah ketika dipresentasikan hidup gitu menggugah ketika dituliskan juga begitu nah makanya oh begini nih harus maknanya apa sih dari peristiwa sejarah ini nah itu yang kemudian saya coba tuangkan kemudian saya sesuaikan gaya bertuturnya sama gaya bertutur yang meremaja gitu-gitu sehingga ketika dibaca sama sama remaja itu asik gitu ya gak 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 memang Islam punya tradisi yang khas tentang sejarah yaitu Sanad Sanad itu adalah sebuah tradisi Islam yang sangat luar biasa itu dengan Sanad itu bisa diuji otentisitas sebuah kabar sebuah berita sebuah sejarah peradaban lain ya peradaban lain di berbagai belan dunia itu gak punya tradisi ini gak punya gak punya tradisi Sanad itu gak punya di Barat di Romawi misalnya atau di Persia atau di Yunani gak punya tradisi Sanad di Yunani juga gitu hanya Islam yang punya tradisi Sanad bahkan banyak ulama juga yang menyebut kalaulah tidak ada Sanad ya kalaulah tidak ada Sanad maka semua orang bisa berbicara apapun sekendang dirinya sendiri sekendang hatinya mau ngomong bohong mau ngomong kagak tapi dengan adanya Sanad ya maka orang bisa terverifikasi ini omongannya bohong apa kagak gitu omongannya bener apa enggak kabar beritanya bener apa enggak jadi validitasnya bisa dibuktikan validitasnya bisa dibuktikan bisa dibuktikan dari penutur pertama dari saksi mata saya melihat yang bilang dia dia tuh saksi mata ah gitu ntar sini kamu bilang siapa ini yang bilang siapa ini nah makanya bisa dibuktikan validitasnya nah disitu memang nanti akan tercipta kitab-kitab yang sebagaimana udah kita kenal sekarang ya kitabnya itu pakai Sanad nah cuman memang berat yang kayak gitu ya bagi pembaca remaja apalagi nah makanya saya sarikan karya-karya hebat para ulama tersebut kemudian saya bikin kayak semacam rangkumannya gitu ya nah disitulah yang kemudian saya coba tuang dalam bentuk tulisan buku artikel yang lebih udah disederhanakan aja sebenarnya jadi pokoknya tinggal menikmati ya remaja itu nah ada satu ini ada satu apa ya bahwa sebutnya pendapat bahwa sejarah itu memang tergantung dari penulisnya artinya bersifat subjektif nah menurut hantum ini betul atau tidak pernyataan seperti itu iya jadi pernah juga saya dapat penjelasan tentang hal ini dari Ustaz Ismail Yusanto Hafizullah ta'ala jadi beliau menjelaskan bahwa sejarah itu adalah second hand reality keren banget second hand reality padahal second hand reality jadi second hand reality itu adalah kenyataan tangan kedua gitu kenyataan tangan kedua ketika kita menikmati sejarah membaca kisah-kisah sejarah maka apa yang kita nikmati apa yang kita baca itu adalah sesuatu yang disajikan oleh tangan kedua gitu bisa jadi dia menyaksikan langsung kemudian cerita sama kita kemudian kita menuliskannya dibaca orang-orang gitu jadi itu adalah reality saat kedua yang kita gak melihat itu secara langsung tetapi dia melalui penglihatan orang melalui penglihatan orang makanya second hand reality disebutnya nah karena sejarah itu second hand reality berarti memang betul dia itu dipengaruhi oleh seperti apa latar belakang orang yang mengungkapkannya gitu seperti apa latar belakang kehidupan orang yang mengungkapkan itu afiliasinya kemana misalnya gitu iya kemana afiliasinya kepada siapa dia berpihak maka itu akan mempengaruhi catatan-catatan sejarah yang dia wariskan kepada kita gitu seperti misalnya ada satu ilustrasi bagus sekali tentang penaklukan Konstantinopel misalnya fakta yang diceritakannya itu adalah momen yang sama yaitu penaklukan Konstantinopel tetapi sejarawan-sejarawan yang menulis terkait perisiwa itu bisa menuliskan dengan impresi yang berbeda-beda begitu kayak misalnya catatan-catatan tentang penaklukan Konstantinopel yang ditulis oleh Daukas misalnya atau Krito Foulos atau Lukas Notaras misalnya itu banyak yang terkesan menyudutkan Sultan Muhammad Al-Fatih banyak yang terkesan menjelek-jelekan Turki Usmani banyak yang terkesan menganggap bahwa ini Turki Usmani adalah kekuatan tempur yang akan menghabisi memporak-porandakan Konstantinopel kenapa? karena orang-orang yang menulisnya ini adalah orang-orang yang memang tinggal di kota itu mereka merasakan suasana mencekam karena adanya penaklukan itu dan mereka berpihak kepada Kaisar Konstantin XI Palaiologos begitu dia berpihak kepada Konstantinopel makanya ya akan menganggap bahwa Sultan Turki Usmani ini jahatnya habis-habisan begitu makanya yang akan mereka tulis juga ya kayak-kaya gitu bahwa Sultan Usmani ini kejam ampun-ampunan gitu nah lain halnya dengan apa yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan yang ketika itu ditugaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih secara official bahwa mereka itu memang ditugaskan untuk menulis mereka ikut di dalam ekspedisi penaklukan Konstantinopel itu bersama pasukan mereka hadir mereka melihat menyaksikan pertenturan itu mereka tulis salah satunya kalau nggak salah itu nama penulisnya itu namanya Eulia Celebi nah dia ini menulis ya bagaimana gerak penaklukan itu dari hari ke hari gitu nah tentu catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh orang-orang ini punya sudut pandang yang berbeda-beda punya kesan impresi yang berbeda-beda Eulia Celebi bakal nulis bagaimana dari sudut pandang Turgus Mani nggak mungkin dia jelek-jelekin Sultan Al-Fatih karena dia seorang muslim dia juga melihat bagaimana gerak penaklukan itu gitu nah jadi memang betul kalau ada rezim misalnya dia berkuasa ya akan dia buat sejarah-sejarah akan dia pilih sejarah-sejarah yang mendukung kekuasaannya mendukung pemerintahannya nah disinilah makanya memang kita mesti pandai-pandai memilih referensi gitu dihimpun referensinya di telah satu-satu kemudian kita ambil kesimpulan yang mana yang mau kita angkat oh yang ini lebih sahih misalnya terus kita seleksi luar biasa ternyata memang gak mudah dan sekarang ada bukunya seharusnya kita juga bisa lebih antusias terhadap terhadap sejarah itu sendiri baik pertanyaan terakhir kira-kira bisa mendapatkan buku antum itu dimana barangkali pemirsa ngopi maghrib ini berminat untuk membaca buku-buku yang memang sudah antum tulis buku-buku dengan bahasa yang sederhana namun mengena buku-buku sejarah yang bisa menambah wawasan bisa mengambil seperti kata antum tadi bahwa tujuan dari sejarah itu adalah bisa mengambil ibroh nasihat atau pelajaran nah pertanyaan saya justru dimana bisa mendapatkan buku antum ini juga info penting loh buat ini buat pemirsa ngopi maghrib jangan dipotong ya ini bukan endorse tapi tapi memang sesuatu yang apa sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat ya kita share gitu kan seperti itu barangkali bermasyarakat berminat pemirsa ngopi maghrib berminat untuk oh iya nih bagus nih apa tadi rozi dan lain sebagainya itu bisa bisa dicari dimana siap jadi beberapa bisa didapat di Gramedia ya kayak Sultan Muhammad Al-Fatih tentang Sultan Sholodian Malayu itu saya lihat beberapa hari yang lalu itu masih ada di Gramedia walaupun memang karena sekarang lagi wabah kayak begini ya lagi pandemi kayak begini memang jadi agak-agak terbatas gitu di Gramedia nah tetapi memang umumnya bisa didapat secara online bisa pesen terus nanti dikirim pakai ekspedisi gitu ya kemana pesennya pesennya ke publishingnya langsung kayaknya ya karena saya gak pegang penjualan saya taunya nulis doang saya taunya nulis doang itu kalau online kayak gitu itu di marketplace atau gimana kalau misalnya di marketplace ada juga tetapi memang bagusnya ke nomor publishingnya langsung itu saya ingin nomor itu saya sebutin ya di 0819 059 059 84665 nah itu bisa pesen tulisan-tulisan saya di nomor itu nah nanti tolong di ini ya ke Kang Devi ke operator kita itu di whatsappkan nanti biar dicentumkan di deskripsi baik 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 nah kita syukran mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sudah menjelaskan tadi terkait banyak hal terkait tentang sejarah dan lain sebagainya mungkin closing statement sebagai pesan kepada para pemuda karena tema kita kali ini adalah remaja cinta sejarah nah apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada para remaja terkait sejarah sejarah adalah sesuatu yang sangat penting karena Allah SWT dan Rasulnya memandang sejarah itu sangat penting sehingga kita sebagai generasi Islam juga harus memandang sejarah itu penting ya sejarah itu adalah masa lalu yang harus kita dapatkan ibrohnya harus kita dapatkan nasihatnya supaya nanti di masa depan kita bisa menata ya menata masa depan yang lebih baik lagi gitu mana-mana yang baik di masa lalu kita ulangi dan kita tingkatkan lagi mana-mana yang buruk mudah-mudahan bisa kita hindari bisa kita tinggalkan itu semuanya gak mungkin kalau misalnya gak memahami sejarah gitu baik ya syukran jazakallah kepada Ustaz Syed Muhammad Isa yang telah memberikan penjelasan terkait sejarah dan bagaimana seharusnya pemuda itu mencintai sejarah bahwa sejarah bukan hanya sekadar menghafal angka tahun menghafal nama juga menghafal peristiwa tapi sejarah lebih daripada itu bahwa kita harus mengambil ibroh harus mengambil pelajaran atau harus mengambil nasihat yang bisa kita petik dari peristiwa sejarah tersebut ini yang paling penting untuk menata masa depan kita terima kasih sudah menjelaskan semuanya dan sudah hadir di Ngopi Maghrib edisi ke-16 kali ini mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa mengundang lagi ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Ngopi Maghrib edisi nanti berikutnya apa sih yang enggak buat yang depi alhamdulillah gitu ya pemisah Ngopi Maghrib yang diramati oleh Allah SWT demikian diskusi kita dengan Ustaz Saif Muhammad Isa insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat dengan tema yang lainnya bersama pembicara yang lain